Sejarah suku Uyghur, warga minoritas Cina pemeluk Islam Suku Uyghur merupakan salah satu etnis yang tinggal di daerah otonomi Xinjiang, provinsi paling barat negara Tiongkok Berbeda dengan penduduk Tiongkok yang beretnis mengoloid, suku Uyghur memiliki wajah yang lebih mirip dengan orang-orang di negara Asia Tengah Seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turki Hal tersebut dikarenakan suku Uyghur merupakan keturunan dari klan Turki Letak geografis provinsi Xinjiang Republik rakyat Tiongkok memiliki 22 provinsi, 1 wilayah khusus, 3 kota yang langsung dibawa pemerintah pusat, dan 5 daerah otonomi Daerah otonomi Tiongkok pada umumnya ditinggali oleh warga dan suku-suku minoritas Cina Daerah otonomi tersebut meliputi yang pertama, daerah otonomi Mongolia yang didiami oleh suku Mongol Yang kedua, daerah otonomi Tibet dihuni oleh suku Tibet Yang ketiga, daerah Guansi yang ditinggali oleh suku Zuang Yang keempat, daerah Ningxia yang dihuni oleh suku Muslim Hui Dan yang kelima, daerah Xinjiang yang didiami oleh suku Uyghur Daerah otonomi Xinjiang sendiri terletak di barat daya negara Tiongkok Berbatasan dengan Tibet di sebelah selatan dan provinsi Guhaidi dan Gangsu di tenggara Di utara, Xinjiang berbatasan langsung dengan negara Rusia Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Mongolia Serta Kazakhstan, Tajikistan, Afganistan dan Kashmir di sebelah barat Xinjiang sendiri memiliki arti daerah perbatasan Karena berada di perbatasan negara China, Rusia dan negara-negara Asia Tengah Tak heran jika Xinjiang disebut-sebut sebagai jantung Asia Tengah Karena letaknya yang berada di jalur sutra Yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan negara Tiongkok dengan Asia Tengah dan Asia Timur Sejarah Xinjiang dan Uyghur Pada 715 Masehi, dinasti Tang berhasil menduduki wilayah barat Yang menjadi perbatasan bangsa Iran Turan Wilayah tersebut dinamai dengan Siyu yang juga berarti wilayah barat Siyu sendiri merupakan daerah yang menjadi pembatas antara Iran Turan Iran adalah masyarakat yang berbicara menggunakan rumpun bahasa Persia Sedangkan Turan merupakan klan yang berbicara menggunakan rumpun bahasa Turki Seperti halnya, di wilayah Persia pada umumnya Pada masa itu, suku Uyghur yang merupakan suku asli wilayah Siyu Juga merupakan penganut kepercayaan Sorowaster atau Majusi Namun karena kekuasaan dipegang oleh dinasti Tang Banyak dari suku Uyghur Siyu berpindah memeluk agama Buddha Kekuasaan dinasti Tang terhadap wilayah Siyu tidaklah berlangsung lama Pemberontakan Ansih pada tahun 755-763 Masehi Mengakibatkan dinasti Tang perlahan-lahan melepaskan kekuasaannya terhadap wilayah Siyu Sebaliknya, kekuasaan kekalifahan Islam pada masa Bani Umayyah Tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid Kian sulit di Bendung Gelombang ekspansi Islam makin menjalar ke timur hingga menguasai daerah Siyu Masyarakat Siyu yang kala itu memeluk agama Buddha Akibat pengaruh dinasti Tang Beberapa berpindah keyakinan memeluk agama Islam Tidak lama, kekalifahan Bani Umayyah Menguasai wilayah Siyu pada tahun 781 Masehi Dinasti Han dari kekuasaan kekaisaran Mongol Berhasil menduduki sebagian wilayah Siyu Yang semakin menggeser pemerintahan Bani Umayyah di wilayah tersebut Letak wilayah Siyu yang strategis yaitu di jalur sutra Asia Membuat Siyu diperebutkan banyak kekaisaran Baik kekaisaran Islam, China maupun Mongol Pada tahun 840 Masehi Bani Samania berhasil menggeser dinasti Han Dari wilayah Siyu sekaligus menginvasi kekaisaran Mongol Lahirnya tokoh-tokoh besar dari kekaisaran Mongol Seperti Geng Ciskan dan cucunya Kubilaikan Tak lepas dari peran dinasti Samania Dalam menginvasi Siyu dan Mongol Dinasti Samania berhasil menduduki Siyu Selama berabad-abad pada masa pemerintahan Dinasti Samania di Siyu inilah Yang menjadikan hampir seluruh suku Uyghur beragama Islam Hingga akhirnya pada 1759 Siyu berhasil ditaklukkan oleh dinasti Qing Yaitu dinasti kekaisaran China yang merubah nama Siyu menjadi Xinjiang Hingga tahun 1949 ketika negara Tiongkok berdiri Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa Siyu atau Xinjiang Adalah bagian dari negara Tiongkok atau China Peradaban suku Uyghur Jauh sebelum ditaklukkan oleh dinasti Tang pada tahun 751 Masehi hingga dinasti Samania Pada tahun 840 Masehi Siyu atau Xinjiang merupakan wilayah yang merdeka Pada tahun 742 Masehi Raja pertama Uyghur mendirikan kekaisaran yang lebih kecil bernama Gekagan Uyghur Gekagan Uyghur ini menguasai ujung timur jalur sutra Letaknya yang berada di perbatasan wilayah Persia dan Turki Menjadikan kebudayaan Uyghur dipengaruhi oleh dua wilayah tersebut Masyarakat Gekagan Uyghur menggunakan bahasa Turki sedangkan untuk tulis menulis menggunakan alfabet Persia Suku Uyghur merupakan masyarakat yang multikultural Letaknya yang strategis menjadikan kekagahan Uyghur menjadi incaran kekaisaran-kekaisaran di sekitarnya Tak ayal kekagahan Uyghur pun pernah diduduki oleh pemerintahan yang berbeda Mulai dari kekaisaran Mongol, dinasti Umayah, dinasti Samania hingga dinasti Qingkina Perbedaan pemerintahan juga mempengaruhi kebudayaan suku Uyghur Meski telah dikuasai oleh banyak kekaisaran namun kebudayaan yang paling melekat pada suku Uyghur adalah kebudayaan Islam Bukan hanya kebudayaan hingga saat ini agama yang dianud suku Uyghur pun adalah agama Islam Bahkan simbol-simbol dan huruf-huruf harap juga digunakan oleh suku-suku Uyghur hingga saat ini Meskipun wilayah Xinjiang kini telah menjadi negara otonomi Republik Rakyat Tiongkok Konflik Xinjiang Konflik Xinjiang adalah sebuah perjuangan separatis yang terjadi di provinsi barat jauh Tiongkok Xinjiang Kelompok separatis Uyghur mengklaim bahwa wilayah tersebut yang mereka sebut sebagai Turkestan Timur Bukanlah bagian dari Tiongkok tapi merupakan Republik Turkestan Timur kedua yang didukung Soviet yang diinkorporasikan oleh Republik Rakyat Tiongkok Pada 1949 dan sejak itu berada di bawah pendudukan Tiongkok Gerakan separatis tersebut dipimpin oleh organisasi-organisasi militan Islamis Turki Yang paling terkenal adalah gerakan kemerdekaan Turkestan Timur melawan pemerintah nasional di Beijing Sejarah konflik lainnya yang pernah terjadi adalah pemberontakan Kumul Yaitu sebuah pemberontakan yang dilancarkan oleh kelompok Uyghur Kumulik Yang bersekongkol dengan General Muslim Tionghoa Mao Soying Untuk menjatuhkan gubernur Xinjiang Jin Suren Kelompok Uyghur Kumul merupakan loyalis ke kanan Kumul yang ingin mengembalikan kekuasaan keturunan Khan yang terakhir Partai Kuomintang sendiri ingin menjatuhkan Jin karena ia telah membina hubungan dengan Uni Soviet Sehingga Kuomintang mendukung operasi untuk menjatuhkan Jin sembari berpura-pura mengakui Jin sebagai gubernur Pemberontakan ini lalu memanas menjadi perang besar karena pemberontak Uyghur Kotanik di Xinjiang Selatan Melancarkan pemberontakan untuk memerdekakan diri dengan bantuan pemberontakan Kirgis Berbagai kelompok memberontak tapi tidak semuanya bersatu dan bahkan saling berselisih